Nah ini teman-teman kita masukin lagi yang agak kecil Biar berkelahi Ini tadi malam saya herping di daerah Sodong teman-teman sama teman-teman Baras dintang somo gede itu yang selalu menemani saya berburu atau ngobor malam hari Dapat satu karung di malam Sekarang buat makan kingcobra yang ada di kandang Itu teman-teman lihat Mantap teman-teman Di sini Tinggu beran itu makanya lahap semua karena apa keras semua karena ular-ular masih fresh alam Enggak pernah saya potong saringnya atau buat mainan jadi Makanya disini mantap Keras Lalu dikasih Apa itu Umpan langsung di sergap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 ke kuning-kuningan teman-teman nah mungkin ada yang penasaran kemarin tanya saya pelihara Kingkubra 1-2 aja udah kerepotan di tempatnya Pak Suha sampai puluhan kayak gitu gimana itu caranya teman-teman kalau Kingkubra kan makannya gak bersamaan jadi sekarang yang dimakani ini kandang ini kandang itu besok cari lagi kalau dapat dikasih makan yang lainnya yang belum dikasih makan jadi disini gak ada istilah Kingkubra yang kelaparan atau yang kulus Kingkubra disini Alhamdulillah soal makanan terjamin semua karena saya kanden kalau cari ular jadi sampai puluhan kilo satu malam aja saya sampai mendapatkan ular petias koros atau petias mukosus itu sampai 10 kilo suka lebih malah nah teman-teman mungkin ada yang penasaran ah masa petias mukosus keluar malam itu petias mukosus kalau malam tidur teman-teman jadi tinggal ngambil tinggal ngambil di semak-semak atau di itu ranting-ranting jadi di pinggir kali atau di pinggir sawah itu sering saya menemukan petias mukosus dan juga kalau petias mukosus sama petias koros itu aktifnya malah apa siang hari teman-teman siang hari juga makannya juga cari makan siang siang hari ini paling beberapa minggu lagi kita akan panen petias mukosus di daerah sadang karena paling nanti hujannya turun lagi nah ini karena ularnya lumayan agak kecil kita dikasih makan yang kecil karena ular kingcobra teman-teman ular kingcobra kan nyamak makanya ular jadi kalau enggak sesuai ukuran badannya itu di dibuat apa dikasih makan kingcobra yang enggak ukuran badannya umpamanya badannya umpamanya satu jari yang dimakan satu jempol itu pasti beberapa hari pasti mutah dan biasanya ular kingcobra kalau makan muntah itu apa 50% itu meningit mati pasti kingcobra mati karena berlawanan itu durinya jauh sisiknya itu berlawanan keluar jadi bisa mati makanya kita disini ukuran kalau makan kalau yang besar itu kayak harimbiwi sanggen itu makanya juga besar enggak apa-apa karena rungga perunya itu di dalamnya besar bisa melar tapi kalau yang kecil tetap saya kasih makan yang kecil biar tidak mutah tidak mubadir karena kalau mutah pasti banyak matinya kingcobranya ini yang saya hafal yang dikasih makan sekarang sama yang belum jadi kalau enggak nanti malam besok saya akan mencari lagi kalau enggak malam siang itu mencari kakan yang belum dikasih makan sekarang itu semua malah buntut orang itu ilmu berarti sudah mulai bergelipakan kelipang dikasih makan dikasih makan dikasih makan dikasih makan dikasih makan menang engaj menang Terima kasih telah menonton!